Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke upload Budaya Pembelajar Gini Saya ini Akhirnya ini sering Keluar kota Keluar kota dalam artian untuk Pencarian lahan Sehingga harus ketemu orang baru Sehingga harus ketemu Apa namanya Orang-orang punya Jabatan baru Misalkan kayak pejabat Dan orang-orang yang punya Tanah banyak Atau pengusaha Yang saya Hadapi memang saya Ini adalah hal yang baru Karena di luar kota Ini kan otomatis Orang itu belum kenal saya Sebagai developer Dari perwakilan atau representatif Dari Trusmi Land atau Rumah Ningrat Atau PT Raja Sukses Propertindo Nah Sehingga apalagi kita kan masih lokal nih Katakanlah masih lokal Developer lokal Sehingga di Luar kota itu Saya harus memperkenalkan diri Dengan jelas Dan memang Yang meyakinkan Meyakinkan kan gitu Nah disini Makanya agak sering minder Karena memang saya itu Tipikal masuk orang yang introvert Sehingga untuk Berinteraksi itu Butuh effort yang lebih Nah disini Kadang-kadang saya itu Apa namanya Kurang percaya diri Nah yang mau dibahas adalah Tentang bagaimana Meningkatkan rasa percaya diri Nah Ini ada kiat-kiatnya sih Jadi ini adalah untuk diri Saya pribadi Sehingga Dan teman-teman juga Apabila ini bermanfaat Silahkan Sehingga nanti Bisa Dicoba Atau dipraktekan sih Saya juga sambil belajar Yang pertama adalah Kiat-kiatnya adalah Yang pertama adalah Bangun mindset yang positif Jadi Cara meningkatkan Percaya diri Yang pertama yaitu Selalu berpikir positif Nah Kalau Kita ngerasa Misalkan kita nih Merasa gagal Saat akan melakukan sesuatu Maka tindakan yang Dijalani Akan berujung ke Gagalan bula Gitu loh Karena Kurangnya rasa percaya diri Maka kita Mulai saat ini Cobalah Membangun Atau berminset positif Dengan Apa ya Dengan Mengatakan nih Dalam diri pribadi Atau dalam hati Saya tuh bisa Kalau saya mau Jadi itu selalu diucapkan Kalau memang Saya ragu Atau saya tuh Pantas Sebagai representatif Dari Perusahaan Saya tuh Apa namanya Memantahkan Saya tuh sudah Cukup Apa namanya Bisa dipercaya Dan Bisa dipercaya oleh Orang lain Gitu loh Dengan komunikasi saya Yang Saya atur dengan baik Hal-hal gitu lah Yang Membuat Kita itu Dalam diri kita Selalu positif Sehingga nanti akan Mewujudkan Apa namanya Supaya gak gagal Kan gitu Supaya Mewujudkan keberhasilan Atau sesuai dengan harapan Agar meningkatkan Otomatis meningkatkan Kepercayaan diri Gitu kan Dengan kepercayaan diri Itu bisa meningkatkan Keberhasilan Maksudnya begitu Terus yang kedua Adalah Belajar bersyukur Nah Nah selanjutnya Cara meningkatkan Mempercaya diri Adalah dengan Belajar bersyukur Kenapa Dengan bersyukur itu Berarti kita Telah menghargai Segala Segala Yang Kita punya Gitu Nah mulai dari Fisik Mulai dari Apa ya Ya fisik yang lengkap Katakanlah Terus Memiliki Keterampilan Yang dimiliki Atau keahlian Gitu kan Nah Sehingga Kesempatan untuk belajar Itu Sampai dengan titik ini Alhamdulillah Kita Patut bersyukur Gitu Kalaupun nanti Tiba-tiba Terus waktu-waktu Kita ngerasa minder Ingat bahwa Kita itu Mempunyai Kelebihan Dibalik Kekurangan kita Kira-kira begitu Terus yang ketiga adalah Pelajari Hal baru Jadi Mulailah Meningkatkan Percaya diri Dengan mempelajari Hal-hal baru Jadi semakin Banyak Kewasan Kita Yang kita Miliki Jadi Semakin Semakin Banyak Kewasan Maka Lambat Laun Kita tumbuh Menjadi Orang yang Yakin Kepada Kemampuan Diri Jadi Belajari Hal-hal Baru Ini Harus Banyak Bergaul Dengan Orang-orang Lain Sehingga Banyak Ngobrol Dengan Orang-orang Baru Nah Itu Dapat Hal-hal Atau Insight Insight Baru Dari Orang-orang Yang Lain Sehingga Kita Juga Harus Memaknai Hal-hal Positif Atau Belajar Dari Orang-orang Yang Sudah Berpengalaman Diambil Diambil Hal-hal Positif Yang Bisa Kita Maknai Dan Terapkan Kira-kira Begitu Terus Yang Empat Adalah Evaluasi Kelebihan Dan Kekurangan Nah Saat Melakukan Hal Baru Tentunya Ada Resiko Gagal Yang Bikin Kita Jadi Tidak Pede Jadi Hal Seperti Itu Tidak Boleh Kita Biarkan Nah Jadi Harus Kita Tanamkan Dalam Diri Kita Bahwa Setiap Orang Yang Punya Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Jadi Jadi Gini Jadi Pasti Semua Orang Itu Punya Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Nah Yang Perlu Dilakukan Adalah Mengevaluasi Dan Memperbaiki Kesalahan Tersebut Dan Selain Itu Juga Fokus Sama Kelebihan Yang Kita Punya Dengan Memuji Dan Menghargai Yang Dimiliki Jadi Rasa Bersyukur Kembali Lagi Dan Kita Juga Dapat Secara Otomatis Membantu Rasa Percaya Diri Jadi Gitu Sih Kira-kira Terus Yang Kelima Kita Apa Ya Melakukan Punya Hobi Sih Harus Punya Hobi Sih Jadi Ekspresi Ekspresikan Laki Diri Diri Kita Lewat Hobi Yang Kita Sukai Misal Kita Suka Lari Nih Atau Suka Olahraga Gitu Kan Yang Kita Kira-kira Suka Gitu Kan Jadi Kepuasan Diri Dan Rasa Percaya Diri Pun Bisa Meningkat Gitu Dengan Hobi Kita Apalagi Kita Kalau Menjalannya Dengan Senang Hati Nah Itu Jadi Lama-lama Ternyata Itu Bisa Meningkatkan Kepercayaan Diri Terus Yang Berikutnya Fokus Dengan Tujuan Yang Penting Untuk Memiliki Tujuan Itu Ya Penting Jadi Gini Maksudnya Sangat Penting Kalau Kita Punya Goals Kan Gitu Karena Tujuan Ini Bisa Dipakai Untuk Membangkitkan Rasa Optimisme Dalam Tubuh Kita Dalam Diri Kita Nah Bila Kita Belum Mempunyai Tujuan Coba Kita Harus Pikir Apa Tujuan Kita Jadi Maka Harus Kita Punya Tujuan Jadi Apa Yang Mau Dilakukan Tapi Tidak Berani Untuk Mulai Karena Takut Coba Kita Kira-kira Pengen Apa Tujuan Kita Untuk Motivasi Supaya Terwujud Jadi Itu Juga Akan Menambah Atau Memunculkan Rasa Percaya Diri Terus Yang Berikutnya Adalah Perbaiki Penampilan Diri Nah Jadi Perpenampilan Itu Ternyata Penting Jadi Dengan Memperbaiki Penampilan Untuk Itu Bisa Apa Bisa Meningkatkan Kepercayaan Diri Dengan Misalkan Dengan Baju Yang Nyaman Terus Rabut Yang Rapi Wangi Terus Juga Dengan Pakaian Yang Kesenangan Kita Dengan Pastinya Yang Yang Nyaman Dan Yang Pede Yang Kita Senangi Insyaallah Itu Otomatis Kita Akan Menambah Kepercayaan Diri Terus Yang Berikutnya Adalah Memulai Pertemanan Jadi Pernah Pernah Dengar Perpatah Bahwa Teman Adalah Cerminan Diri Sendiri Jadi Biasanya Orang Yang Percaya Diri Itu Mampu Berbaur Dengan Mudah Jadi Biasakanlah Berinteraksi Dengan Orang Orang Lain Orang Orang Baru Dengan Orang Orang Sekitar Yang Mana Apalagi Berbaur Yang Itu Untuk Apa Namanya Sejalan Atau Selaras Dengan Tujuan Kita Itu Lebih Baik Lagi Jadi Supaya Kita Biar Biar Rasa Canggung Itu Lambat Laun Akan Hilang Dengan Terbiasa Terus Yang Berikutnya Adalah Perbaiki Postur Tubuh Jadi Postur Tubuh Itu Yang Tegap Atau Apa Ya Atau Ya Tegap Enggak Jangan Bukuk Gitu Itu Bisa Menambah Kepercayaan Diri Jadi Ketika Kita Berdiri Atau Duduk Tegap Secara Enggak Langsung Tubuh Itu Ngirimin Pesan Positif Bahwa Saya Siap Dan Saya Bisa Gitu Jadi Otomatis Seluruh Tubuh Kita Memberikan Energi Positif Sehingga Memangkitkan Kita Rasa Percaya Diri Terus Yang Berikutnya Adalah Rutin Berolahraga Ternyata Manfaat Olahraga Itu Besar Loh Kaitannya Dengan Rasa Percaya Diri Nah Hari ini Karena Aktivitas Fisik Yang Kita Lakukan Memancing Hormon Endorfin Untuk Reaksi Dengan Reseptor Di Otak Yang Membuat Pikiran Menjadi Relax Dan Mood Baik Sehingga Sangat Penting Untuk Olahraga Yang Rutin Jadi Otomatis Itu Menjadi Motivasi Yang Menjadi Tampil Lebih Percaya Diri Terus Yang terakhir Adalah Jadi Diri Sendiri Nah Seringkali Rasa minder Membuat Kita Meniru Orang Lain Dan Membuat Diri Sendiri Tidak Nyaman Padahal Cara Meningkatan Diri Yang Baik Adalah Menjadi Diri Sendiri Dan Menerima Apapun Kekurangan Kita Sehingga Yakin Kalau Diri Kita Ini Unik Dan Berharga Dan Apa Namanya Mumpuni Dan Mampu Sehingga Tidak Perlu Risau Dengan Pendapat Orang Lain Kira Kira Begitu Teman Teman Semoga Bermanfaat Mabillahi Wal Afiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Tidak 부�arna Hidayah Terima kasih.